Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Keberadaan para nabi pada zaman dahulu bisa diterusuri melalui kitab-kitab yang menerangkan beragam kisah kehidupannya Selain itu, kita bisa membaca benda-benda peninggalan para nabi yang masih ada hingga saat ini Inilah peninggalan para nabi yang menggembarkan dunia bahkan menjadi incaran para arkeolog 1. Kapal Nabi Nuh Kelompok peneliti dari China yang tergabung dalam Nuh Art Mysterious International mengumumkan pada April 2010 bahwa mereka telah menemukan sisa-sisa perahu nabi Nuh yang berada di ketinggian 4000 meter di Gunung Akri atau Gunung Ararat di Turki bagian timur Pada bagian itu peneliti pun berhasil masuk ke dalam perahu tersebut dan mengambil foto dari beberapa spesimen setelah diteliti spesimen yang mereka ambil berusia 4.800 tahun dan hal itu sangat cocok dengan apa yang digambarkan dalam sejarah Para peneliti yang berjumlah 15 orang ini juga memamerkan sejumlah fosil kapal yang diduga berasal dari kapal Nabi Nuh seperti tambang, paku, dan pecahan kayu Istana Nabi Daud Arkeolog asal Hebron University Israel mengklaim dirinya telah menemukan dua bangunan besar yang pernah ditinggali oleh seorang raja bangunan tersebut merupakan istana dari Raja Daud Sebagai mana yang telah disahkan dalam sejarah kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab Penemuan tersebut telah melalui proses yang sangat panjang Hampir setahun lamanya arkeolog itu menggali sebuah situs yang diyakini sebagai benteng kota Yudye di Sif Rayim yakni sebuah tempat dimana Nabi Daud mengalahkan prajurit tangguh raja Goliath dan akhirnya Nabi Daud pun mengalahkan hanya dengan sebuah ketabat Tabut perjanjian Nabi Musa alaih salam Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetus Nabi Musa alaih salam ke langit ketujuh dan ketika Nabi Musa alaih salam kembali beliau membawa tabut perjanjian untuk para umat saat ini pada tahun 1982 Ron Roth yang berputresi sebagai arkeolog mengaku pernah menemukan tabut tersebut di gua Yeremia Israel Roth mengaku banyak mengalami kejadian supranatulan pada saat menemukan tabut itu ia dan anggotanya mengaku tidak berani membuka tabut tersebut penemuan bagian kereta Raja Fir'aun di Laut Merah dalam kisahnya dijelaskan bahwa Nabi Musa alaih salam pernah dikejar oleh bala tentara Fir'aun sampai ke Laut Merah dan atas pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan tongkatnya Nabi Musa alaih salam mampu memilih lautan dan juga melenyapkan tentara Fir'aun dalam sekejap pada tahun 1998 silam seorang arkeolog bernama Ron Roth menganglaim dirinya telah menemukan beberapa pangkei roda kereta tempur kuno di desa Laut Merah yang diduga roda kereta tersebut adalah milik Fir'aun selain menemukan pangkei roda kereta tempur Roth bersama beberapa tim peneliti juga menemukan beberapa tulang manusia dan tulang kuda di tempat yang sama penemuan lain yang didapat Roth adalah ditemukannya poros roda dari salah satu kereta kuda yang telah tertutup batu karang dan ditemukan juga roda dengan empat buah jeruji yang terbuat dari emas temuan-temuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa sisa-sisa kerajaan kerangka tersebut merupakan bagian dari kerangka kereta tempur bala tentara Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah kitab Injil Barnabas pada tahun 2013 umat Kristen dihebukan dengan penemuan kitab Injil Barnabas yang selama ini dirahasiakan oleh Turki Injil Barnabas yang diperkirakan berumur 1500 tahun dan memakai bahasa ikramik yakni bahasa yang diyakini digunakan untuk berkomunikasi di zaman Nabi Isa alaih salam Barnabas sendiri adalah murid pertama Nabi Isa alaih salam situs peninggalan Nabi Ibrahim tim arkeolog asal Inggris mengungkap sebuah temuan yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Ibrahim alaih salam temuan ini diperkirakan berusia 4000 tahun dan dianggap sebagai pusat administratif untuk masyarakat sewaktu Nabi Ibrahim alaih salam tinggal di kota tersebut sebelum akhirnya meninggalkan kanan dengan adanya temuan ini diharapkan akan ada tambahan pemahaman modern tentang terbentuknya negara pertama di dunia Candi Barabudur peninggalan Nabi Sulaiman alaih salam salah satu peninggalan para Nabi yang mengembarkan arkeologi adalah Candi Barabudur yang diyakini sebagai peninggalan Nabi Sulaiman alaih salam yang diberikan keistimewaannya dengan kemampuan menaklukkan seluruh makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala termasuk angin yang tunduk di bawah kekuasaannya atas izin Allah subhanahu wa ta'ala serta burung dan jin selalu mematuhi perlintahnya banyak ulama dan ahli arkeolog mengatakan bahwa Candi Barabudur ini adalah ketika zaman Nabi Ibrahim alaih salam meskipun sampai sekarang masih diperdebatkan oleh sebagian ulama dan para arkeologi lainnya terima kasih